selamat menikmati dari ECMIC saya beli ini di ECMIC Store harganya sekitar Rp145.000 Rp155.000 sama angkirnya dan sekarang kita lihat dulu isi dari bungkusan tadi itu pertama kita dapat penduan singkat pertama ya oh jadi disini kita tulisannya selalu pakai dulu sampai benar 0% dan isi lagi sampai benar 100% lakukan 2-3 kali itu buat kalibrasi layar LED nya karena powerbank ini sendiri udah punya layar LED kalau misalnya ntar kita tunjukin deh kalau powerbank itu udah punya layar LED buat nunjukin persentase baterai terus disini kita dapat kartu tidak puas butuh bantuan atau puas ini kartu namanya dari ECMIC Store official oke tuh mana ECMIC Store nya kartu namanya dari ECMIC Store ECMIC Customer Care oke terus disini ada invoice Tokopedia oke terus kita lanjut kita lanjut buka bungkusan dari powerbank nya kita buka keluarin dan kita lihat dulu bersama-sama apa yang ada apa saja yang ada di kotaknya ini tulisannya pertama di spesifikasi singkatnya USB input micro USB input nya itu 5V 2A berarti support buat charge powerbank nya ini buat nge charge apa ngisi baterai powerbank nya itu 10W ya terus USB output nya 5V 2A juga ada 2 berarti 10W juga buat nge charge HP kita terus disini ada tulisannya warna hitam terus kapasitas 10.000 mAh USB output satunya sama 10W juga baterai display nah LED display tadi yang saya bilang itu yang tadi ada tulisannya untuk kalibrasi nah tadi tulisannya untuk kalibrasi nah itu dipakai buat tunjukin biar presentasi baterai nya itu akurat oke dibawahnya ada barcode dari ACMIC dan lanjut premium design by ACMIC 1 Pro oke terus disamping kirinya kita lihat ada fitur-fitur unggulan dibaca sendiri aja dibawahnya ada barcode lagi dan kemudian di depannya ada tulisan kapasitasnya sendiri 10.000 mAh dan seri dari powerbank nya yaitu mini charge powerbank D10 LED digital display garansi 18 bulan wah lama juga garansinya dan disini gambarnya kalau kita itu bakalan kayak semacam dapet kabel ya free kabel inside oh kita dapet kabel dari ACMIC terus di sebelah sini ada tulisan kalau kita bisa buat ngecas macem-macem ya tablet smartphone tablet smartphone MP3 dan PSP disini ada warning nya ya gak bisa bahasa inggris aja jadi udah baca aja terus di atasnya ada tulisan serinya mini charge powerbank D10 oke tanpa membawah itu kita langsung buka aja kita keluarin isinya tuh jadi ini powerbank nya nanti kita coba nyalain jadi di dalam powerbank ini kita dapet sesuatu ini yang tadi mungkin disebut kabel sama ACMIC tapi gak kayak kabel ini oh oh iya ini kabel tuh ini kabel buat ngecas efeknya jadi kita dapet kabel gratis dari ACMIC lumayan nah ini ada gantungannya gitu loh jadi misalnya kita bawa powerbank kita bawa kabelnya kayak gak gantungan biasa gitu gak perlu kayak gak perlu bawa kabel panjang-panjang terus kita buka penggusan dari si ACMIC nya ini kita keluarin terus kita lihat dulu isi dari bungkusan paket penjualannya ada warranty card QC pass oke and ada panduan pengguna kalau mau dibaca pause aja di post aja kalau mau dibaca dan di belakang sini ada warranty card lagi kartu garansi jadi yang mana yang bener udah gak apa-apa biarin aja oke jadi itu dulu unboxing nya kita sekarang beresin sebelum lihat ke powerbank nya jadi di bagian atas powerbank yang sendiri ini ada 2 port USB buat ngecas handphone kita yang tak ada ada tulisan output nya itu sekitar 5 volt 2 ampere 10 watt dan 1 port micro USB buat ngecas powerbank nya jadi oke kita coba buat ngecas handphone ya oh iya kita belum lihat isi dari kabel gratisannya tadi itu kita buka oh magnet jadi kalau dilepas dia bakal ngutup sendiri oke kita ambil kita ambil handphone dulu oke kita udah ngambil handphone sekarang kita coba buat ngecas pertama kita colokin ke handphone nya dulu udah gak usah terlalu masuk dan kita coba colok ke powerbank nya oke oke charge bunyi ya oke berarti ngecas ini kalau gak percaya ini ngecas tuh 89% ngecas tanda petirin nyala berarti dia ngecas oke berarti tapi karena kita gak punya hp yang hp yang support fast charge 2.0 yang 2 ampere kita gak bisa meraktikin apakah ini bener-bener fast charge apa enggak oke dan posenya ini juga belum kita review ya tadi ini lumayan loh posenya lumayan bagus jadi kalau misalnya kita bawa powerbank ya kita tenteng aja gini gitu disini ada tulisan ecmic juga udah oke oke guys jadi itu sekian dulu video unboxing dari channel sobat outdoor jangan lupa tunggu video selanjutnya dari channel sobat outdoor jangan lupa like komen dan subscribe oke bye bye bye